Mereka di dalam penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid di Fonis 8 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atau subsidir 6 bulan penjara. Fonis hukuman diambil lewat putusan Majelis Hakimnya di Ketua Yusrian Shah kepada Abdul Wahid yang mengikuti persidangan secara virtual dari lapas kelas 2A Banjarmasin. Wahid dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap 29 miliar rupiah dari 2015 hingga 2021 terkait jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebanyak 10,5 miliar rupiah. Sementara tuntutan pidana tambahan uang pengganti sebesar 26 miliar rupiah subsidir 6 tahun penjara tidak dikabulkan Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum. Sebab dalam berkas dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Selain itu Wahid juga dibebaskan dari tuduhan gratifikasi karena tidak ditemukannya tindakan gratifikasi dalam perkara tersebut dan menyatakan murni tindak pidana suap. Meski demikian Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyatakan akan melaporkan dan meminta petunjuk pimpinannya dalam mengambil sikap atas fonis yang dibacakan Majelis Hakim. Fakta-fakta yang kita tuntut digeratifikasi itu diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dimasukkan terhadap pembuktian suap. Jadi dengan arti kata kalau suap tentu ada pemberinya begitu. Terkait dengan Pasal 18 yang tidak ada di dalam dakwan itu masih debat tebal ya. Nanti kita juga akan laporkan kepada pimpinan apa yang menjadi sikap kita selanjutnya apakah banding, menerima, atau lainnya. Tidak dikabulkannya pidana gratifikasi memperjelas bahwa perkara yang dituduhkan klien yang masih tidak sempurna. Sehingga menimbulkan pertanyaan siapa orang yang menjadi pemberi jika Wahid dituduh menerima suap. Jadi dia bilang tidak ada gratifikasi. Keseluruhan itu adalah suap. Dengan demikian perkara ini tidak sempurna. Siapa pemberi? Iya kan? Sementara yang didahwakan pemberi hanya Maliki dan Marhaemi. Hanya Rp195 juta. Sementara TPPU-nya lebih dari Rp10 miliar. Jadi karena perkara ini tidak sempurna maka ada peluang untuk kami mengajukan banding. Sementara itu, jangsa penuntut umum dan penasihat hukum Abdul Wahid menyatakan hormat pada putusan dari Majelis Hakim meski belum mengambil sikap menerima hasil atau melakukan banding. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.